Ayo kita akan coba share Nah kalau yang bab dua sudah ya saya kira bab satu tadi sudah jelas latar belakangnya landasan-landasan konsep-konsep yang harus disampaikan Kemudian untuk yang rumusan visi dan misi kalau dibilang formalitas-formalitas tapi ini lebih dimaknakan sebagai ini acuanya bahwa rumusan visi misi juga akan menjadi dasar kita Untuk menentukan kurikulum gitu kan karena untuk menentukan metode dan desain pembelajaran desain sebagainya ketika nanti kita akan melanjutkan langkah-langkah berikutnya Karena rumusan visi misi ini juga akan dicapai menggunakan model kurikulum dan sebagainya itu Ini juga akan sangat menentukan untuk memberikan warna dari model dari kurikulum yang akan kita tentukan Berikutnya ini untuk yang model kurikulum Nah model kurikulum itu ada banyak sih model kurikulum yang pasti untuk menentukan model kurikulum sama halnya dengan ketika kita menentukan landasan-landasan tadi Yang pasti dari dasar landasan-landasan tadi Semangat tokoh filsafat kemudian model-model psikologi pendidikan Kemudian nilai-nilai yang terkandung di dalam keutamaan yayasan, keutamaan kerja, budaya, sosio-antropologi Nah itu akan menentukan model kurikulum kita Maka untuk menentukan mana model kurikulum yang pas tentu saja ya kita sendiri yang menentukan Nah kalau keterangannya disini Ada delapan model kurikulum Otonomida seperti yang telah menemukan Pendekatan elektrik maksudnya menggunakan perpaduan model-model Ini yang ibu saya buat di BNT tadi tuh ya Menggunakan perpaduan model-model pengembangan kurikulum selektif dan terkoordinasi gitu Di modul delapan ada ya Bapak-Ibu suster-taster ya modul delapan ada Nah itu disitu nanti banyak Yang saya coba sampaikan tadi Ketika kita memilih model kurikulum humanistik misalnya Nanti ada disitu apa sih yang termasuk dalam humanistik Nanti kemudian nanti untuk desain pembelajaran seperti apa Nah itu nanti bisa diperdalam di masing-masing model kurikulum Hanya sekali lagi kami ingatkan bahwa untuk menentukan model kuruk Wah ini tulisannya bagus sekali nih Apa tulisannya ini sepertinya agak mentereng kalau kita terapkan Ah ini saya tidak seperti itu Tapi lebih pada bagaimana kita mau kaji Mulai dari landasan kurikulum Untuk mencapai visi misi dan tujuan sekolah Untuk mencapai itu maka yang cocok adalah menggunakan model kurikulum yang ini Nah ketika kita sedang menentukan model kurikulum itu Maka nanti ini juga akan menentukan langkah-langkah berikutnya Ketika guru harus mengajar di kelas Itu menggunakan problem Apa menggunakan project based learning Atau apa segala macam Itu nanti akan menentukan Menentukan semuanya Seperti itu Itu pastur Setelah Bapak Ibu Untuk model kurikulum Sebenarnya hanya main comot lah Asalnya sebetulnya untuk bisa main comot Tidak hanya kemudian kita cuma ambil Terus tempel Tidak melalui refleksi dan kajian Dan diskusi yang matang Untuk menentukan model kurikulum ini Pak Chris Ya Mbak Saya juga mencermati kembali Berkaitan dengan model ini berarti Tidak harus satu kan Pak ya Karena kalau saya perhatikan contoh seperti Humanistic kurikulum Dia kan punya karakteristik Student centered kurikulum pun juga punya Karakteristik ya Jadi artinya Untuk model pengembangan kurikulum ini Saya rasa Ada yang harus di blended Tapi bukan di blended Tapi begini Oh ada Saatnya ada Saya merasa bahwa Humanistic kurikulum itu bisa masuk Karena kenyataannya Kita menekankan keuntungan pribadi Kurikulum berdasarkan pada minat kebutuhan Tapi juga Student centered kurikulum itu juga oke gitu Karena dia menekankan pada minat kebutuhan siswa Jadi artinya bisa beberapa Pak ya Kalau saya perhatikan dari Lima model pengembangan kurikulum ini Karena kan dia Dia punya kekasan Yang berkaitan misalkan Satu model berdasarkan desain Ada model berdasarkan isi Tapi saya lihat Ada hal-hal yang tentu Yang tampaknya masih bisa digunakan Untuk di blend Beberapa begitu kita ambil Pak Tidak hanya satu Pak Kalau menurut saya begitu Pak Atau bagaimana ya Iya benar sekali Bu Indri Mbak Indri Artinya memang di dalam modul itu Dikategorikan dalam lima jenis Eh lima apa Lima kategori lah ya Nah lima kategori Dari masing-masing kategori itu juga ada beberapa jenis model kurikulum gitu kan Nah ketika kita coba ketik di internet di google Tanya pada mbak google Kita ketika kita ketikkan model Apa model Model kurikulum Maka kemudian akan muncul banyak sekali gitu Nah maka kemudian Di sini menggunakan perpaduan model-model pengembangan kurikulum secara selektif dan terkoordinasi Artinya itu tidak hanya satu Ketika kita ambil suatu misal ketika kita menggunakan model kurikulum humanistik Maka yang kita kedepankan disitu hanya perubahan sikap anak Sementara sikap kan afektif Nah untuk membekali anak dengan Apa kognitif Kemampuan kognitif Menggunakan model kurikulum apa Artinya bisa ditempuh dengan beberapa model kurikulum Seperti itu Hanya memang kita harus benar-benar paham Harus benar-benar memahami benar konsep-konsep dari model-model kurikulum Sehingga kita bisa mengambil yang mana Yang pas untuk kita Ini di kita semua Artinya merdeka belajar Kita merdeka belajar Kita merdeka ya No box Kita yang menentukan Itu Hanya memang diharapkan nanti ada Ada narasinya Kenapa kemudian kau Kajian lah Kenapa kau menurut kami memilih Lumayan istri kurikulum Atau kemudian problem based kurikulum Nah itu tentu saja Dalam setiap ini kita coba akan narasikan Akan coba kita narasikan Supaya jangan sampai kemudian Ketika Pak Simar Mata Saya menggunakan kurikulum Problem based kurikulum Nah kenapa Bapak menggunakan problem based kurikulum Saya suka aja Jangan sampai seperti itu Tapi harus melalui kajian yang sederhana Nah walaupun sederhana harus ada kajian Dasar-dasarnya apa Kenumbuhan kok Kami Sekolah kami menggunakan kurikulum yang ini Karena ini adalah Naskah Dokumen kurikulum Harapannya ini ilmiah Bukan karena konsensus bersama Kan kurang lebih seperti itu Begitu Pak Indri Terima kasih Bapak Baik Ibu Sama-sama Nah ini kan dari Apa Menentukan bentuk Serta arah bagi sekolah Masing-masing ini tidak bisa disamaratakan Ini yang menjadi Maka satu penegasannya Everybody Every school is a great school Apapun yang kita buat Asalkan kita dengan landasan yang kuat Kemudas Dasar-dasar kajian yang kuat Walaupun sederhana Kita akan menjadi Walaupun kekasan Tapi kita Great school lah Seperti itu Kita yang telah memahami dan menyelami sekolah Kita berhak menentukan kiblatnya Kita berhak menentukan kiblatnya Jadi kita sendiri yang nanti menentukan Arahnya seperti apa Baik Pastur, setelah Bapak Ibu Ini untuk Bab tiga Model kurikulum Banyak sekali nanti saya akan dipelajari Tentang model kurikum yang pas dan cocok Dan di-blend, di-blenditkan Digabungkan Yang pasti itu benar-benar mewakili Pencapaian tujuan Dari kurikulum Ataupun pendidikan di Nasional Ataupun tujuan pendidikan di sekolah Bapak Ibu dan pastor Suter masing-masing Oh kita akan langsung ke tujuan Atau gimana Tujuan ya Karena setelah ini Nanti kita akan ke teknis Dan itu kita masih Sama-sama Abu-abu Nanti ketika tiba 4 Kemudian bab 5 Nah ini ya mulai-mulai agak Agak Belum kita Yang disini Sepertinya Karena kita kemarin Masing-masing memaparkan Tentang konsep format-format Sehingga ketika dimunculkan format yang baru Itu kemudian akan menjadi Sebuah kebingungan kita Itu Baik Jadi kita mulai di Untuk Tujuan pendidikan ya Iya Pak Saya kira sama lah Untuk tujuan pendidikan Yang pasti Tujuan pendidikan secara Secara umum Secara global Secara global Tujuan pendidikan nasional Nah kemudian Kalau boleh diterapkan Tujuan pendidikan Bekerja katolik Ini bisa di Bisa dimasukkan ya Kemudian tujuan nasional Kemudian tujuan pendidikan sekolah Baru kemudian Mengkerucut di tujuan pembelajaran Atau objektif Di RPP Seperti itu Dari ini Jadi kalau boleh dikatakan Mendekatannya Makro ya Jadi yang luas Ke yang spesifik Dari tujuan pendidikan Kerja Kemudian pendidikan nasional Tujuannya Nah ini kan tinggal Kita bisa cari Dimana-mana sih Sesuai dengan Nota pastoral Nota gereja Di masing-masing Kesupan Atau parogi Tentu saja Ada Kemudian tujuan pendidikan nasional Di 45 Tujuan pendidikan sekolah Atau visi-visi Ini tentu saja Sudah 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 adalah ya Atau mungkin butuh Revisi Atau mungkin butuh Direlevasikan kembali Dengan kondisi yang sekarang Nah tujuan pembelajaran Objek PDRPP Jelaskan bahwa Corp Value dan Pilosofi Budaya Masuk dalam tujuan pembelajaran Setiap mata pelajaran KKO Blum Anderson Radbol Dan seterusnya Itu kata kerja operasional Kita bisa menggunakan Blum Anderson Radbol Dan sebagainya Itu Bapak Ibu Nah mungkin Saya tadi sepertinya ada Membuat sebuah Ini ya Sebentar Sebentar Bapak Ibu Nah ini Bapak Ibu Kalau tujuan pembelajaran Nasional Gereja Itu tentu saja Kita bisa mengambil sumber Dari beberapa sumber Lahannya kemudian Yang untuk tujuan pembelajaran Ataupun nanti ketika masuk Dalam RPP masing-masing Jadi nanti kan Secara Secara Nasional Kemudian gereja Tujuan sekolah Baru masuk ke tujuan di Guru mata pelajaran masing-masing Ketika mereka masuk ke dalam Kelas tujuan pembelajaran Mereka apa gitu kan Maka Mungkin sharing saja Beberapa Hal Banyak sekali teori Yang bisa digunakan Untuk tujuan pembelajaran Itu bisa dirumuskan dengan Ini Apa namanya ABCD Ya ABCD Bukan Abri Bukan cepak doang Tapi ABCD itu Di dalamnya ada Anak-anak Sekarang modelnya Potongan rambut kamu ke ABCD Abri bukan cepak doang Nah dalam hal ini Audience Behavior Condition Dan degrees Jadi dalam membuat sebuah tujuan pembelajaran Salah satu metode Ataupun Yang kita bisa gunakan Yang kita bisa kodokannya Adalah menggunakan metode ABCD ini Gitu Ini yang coba saya pelajari Dan sepertinya Ada beberapa Ya Hanya ini kalau saya lebih Klik disini Gitu kan Maka akan coba saya sharingkan Jadi tujuan pembelajaran itu memuat ABCD ini Audience Behavior Condition Dan degree Nah audience ini tentu saja Siapa yang mendengarkan Siapa yang jadi penonton Ketika kita guru-guru pentas di dalam kelas itu Siapa yang nonton Maka peserta didik Gitu kan Maksudnya audience adalah Pembelajaran Ataupun peserta didik Maka di dalam pemusian itu Harus ada Peserta didik Gitu Kemudian behavior Itu Bisa dikatikan sebagai Kemampuan yang akan diharapkan Atau akan dicapai oleh peserta didik Itu harus terangkum Di dalam Tujuan pembelajaran Jadi setelah Setelah mengikuti proses pembelajaran Maka Behavior Ataupun Tingkah Apa Behavior itu Tingkah laku Atau Ya tingkah laku Atau Perilaku Perilaku Yang Diharapkan Itu akan Dicapai Dalam tujuan pembelajaran Kemudian condition Nah condition adalah sebuah keadaan Atau kondisi yang terjadi Proses pembelajaran Memuat aktivitas Memuat aktivitas Yang harus dilakukan Oleh peserta didik Untuk memperoleh perubahan Berlaku Dengan apa yang diharapkan Condition Jadi Suatu kondisi Suatu keadaan Yang berisi tentang aktivitas Yang akan dilakukan Sebagai ajuan Yang akan Dicapai oleh mungkin Si peserta didik tadi Yang terakhir adalah Degeri Degeri adalah sebuah Tingkatan pencapaian peserta didik Atis Levelan lah ya Apakah Anak mampu Ataupun Anak Memahami dengan baik Anak memahami dengan benar Nah itu kan Kata-kata Yang dilumuskan Dalam tujuan pembelajaran Sehingga itu akan Mewakili Ketercapaian Tingkat ketercapaian Yang dicapai oleh Anak-anak Ataupun peserta didik Nah Saya berikan satu contoh Untuk tujuan pembelajaran Peserta didik Dapat mendeskripsikan Pengertian Dinamika Dinamika Perwujudan pacarsan Sebagai dasar negara Benar-benar Seperti itulah Bapak Ibu Jadi peserta didik Ini tentu saja Yang Audiens ya Ini yang audiensnya Karena kan tujuannya Peserta didik Peserta didik dapat Mendeskripsikan Menyusun Dan menyatikan Nah ini adalah Apa yang akan kita Lakukan kepada anak-anak Jadi mereka harus Mendeskripsikan Menyusun Dan menyajikan Hasil telah Tentang dinamika Perwujudan pacarsan Sebagai dasar negara Nah itu Kalau boleh dikatakan Sebagai kondisinya Ya kan Nah baru Dengan benar Ini adalah Negerinya Kurang lebih Seperti itu Pasir Seter Bapak Ibu Dalam menentukan Tujuan pembelajaran Sampai disini Pasir Seter Bapak Ibu Pak Chris Anggo silahkan Ya Saya tanya lagi ya Ini berkaitan dengan Tujuan pendidikan Ini kan ada Pasar 1, 4, 2, 4, 3, 4, 5, 5 Untuk tujuan pembelajaran Ini apakah Dicantumkan Detail Atau Karena kalau dibaca disini Objektifnya kan di RTP Maka kita akan tulis Tulis semuanya Di 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 kurikulum ini Cuma saya Pak Ini kan bab 4 kan Kalau tujuan-tujuan yang lain Oke Tujuan pembelajaran ini Maka satu persatu Begitu ya Ini sebenarnya Kalau yang Ini nanti sebenarnya objektif di RTP Hanya kemudian secara umum saja Jelaskan bahwa core value dan filosofi budaya Masuk dalam tujuan pembelajaran Sejak mata pelajaran Seperti itu Jadi penjelasan umum saja Penjelasan umum Tentang tujuan pembelajaran Bahwa Core values Filosofi budaya Yang kita sudah buat Di dalam masyarakat dan begitu Itu nanti akan dimasukkan Di dalam Masing-masing Tujuan pembelajaran Di RTP Masing-masing Mata pelajaran Seperti itu Cukup penjelasan saja ya Seperti itu Ya penjelasan Ini yang diselesaikan saja Mungkin teknis bagaimana Membuat sebuah objektif Pembelajaran Objektif Atau penjelasan pembelajaran Dari Integrasi core values Dan filosofi budaya Menggunakan Kata kerja Operasional Bloom Anderson Atau penjelasan ini Seperti itu Nah Kalau boleh saya Tadikan Sementara Saya share screen Nah Di sini kan tentu saja Mendeskripsikan Menyusun Menyajikan Itu kan level-level KKO Ini kan level-level KKO Kata kerja operasional Nah ini teknisnya Seperti apa Nah mungkin bisa Bisa di Bisa dijelaskan Di situ Bagaimana teknis itu Pembuatan Objektif Hanya Kalau misalnya kita mau Sampaikan di 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 Sini Di Yang 4.4 Ini Buah Nanti panjang sekali Semua Ada di Tujuan Pembelajarannya Seperti itu Hanya Hanya Dasar-dasarnya Saja Bagaimana Menjelaskan Tentang Core values Yang ada di Maska Akademik Itu Dimasukkan dalam Tujuan Pembelajaran Di setiap Mata pelajaran Seperti itu Ya Baik Makasih Pak Makasih Pak ya Begitu Bu Indri Mbak Indri Baik Untuk Bab Empat Suster Pastor Bapak Ibu Apakah Cukup Cukup Tampaknya Kita ada yang berbicara Iya Sepertinya Kita Single 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 Fighter Ini Bu Indri Bapak Bapak Ibu Tidak tahu Saya Saya mau belajar Pak Iya Kita Sama-sama Berproses Nanti silahkan Pastor Bapak Ibu Sekiranya Ada yang Mau Disaringkan Kaitan Dengan Beberapa Kita Coba Untuk Berdah Kerangka Dokumen Guru Belum Ada yang Disampaikan Silahkan Baik Untuk berikutnya Tujuan pendidikan Saya kira Sudah Ya Yang penting Tujuan pendidikan Intinya Bahwa dia Memegang Prinsip ini Smart Specific Measurable Achievable Realistic Timely Kalau boleh diartikan Ini kan Specific Artinya tidak Bisa terlalu panjang Lebar Measurable Dapat diukur Tujuan itu Kemudian Achievable Dapat dicapai Selain bisa diukur Dan bisa dicapai Ataupun bisa dicapai Dan pencapaiannya Itu bisa diukur Seperti itu Realistic Artinya realistis Jadi tidak Samanya dengan ketika Kita menentukan Landasan kurikulum Tadi kan Yang realistis Yang realistis Tentu saja Yang sesuai dengan Apa yang kita mau Mencerminkan Benar-benar Bahwa itu Realistik Mencerminkan Tentang kebutuhan kita Dan warna kita Seperti Timely Kalau boleh diartikan Timely itu ya Apa Bisa diartikan Sebagai Sustainable Bisa Berkelanjutan Ataupun sesuai Dengan keadaan Yang sekarang Dan sustain Sekarang Relevan Besok relevan Nanti relevansi Juga akan tetap Bisa dijaga Kaitan dengan Tujuan pendidikan Baik Berikutnya Nah ini dia Struktur Struktur yang disampaikan Struktur Lusiana Tadi Bahwa struktur Mata pelajaran Yang biasa kita Buat Ketika sudah Masuk ke kurikulum Yang saya katakan Di awal tadi Bahwa kurikulum Itu paradigma lama Hanya Hanya sebagai Kumpulan mata pelajaran Dan Alokasi waktu Kan gitu Maka kemudian Untuk mengubah itu Mata pelajaran Kita hilangkan Dalam Struktur kurikulum Kita Kita ganti Dengan struktur Teladan Saya tidak Berani Berbicara Tentang ini Karena Pertama Memang Pemahaman Secara pribadi Pemahaman saya Belum utuh Kaitan dengan ini Dan butuh Untuk Memperdalam lagi Yang berikutnya Yang kedua Kita diminta Untuk No box Ketika Kita diminta Untuk no box Maka kemudian Tidak ada Hal yang Bagus Semuanya Bagus Semuanya Baik Semuanya Benar Gitu kan Ketika kemarin Coba saya Kerangkakan Yang pasti Bahwa Untuk penjelasan Awalnya Maka di Struktur teladan Itu dalam Kurikulum Yang sekarang Itu ada KIS 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 Ini yang Akan kita Gunakan Dalam Memberikan KD KD Sikap Ya Kalau di KAI 1 KAI 2 Di Kurikulum K13 KAI 1 Tentang Spiritual Kemudian KAI 2 Tentang Sosial Nah ini Kita Sosial Maka Kemudian Dalam Struktur teladan Ini Kita tidak Hanya KAI 1 Tentang Sosial Tapi Lebih Kita Menggunakan Core value Ini Dan Itu Lebih Lebih Mendasar Dan Lebih Mengenah Dan Lebih Mencerminkan Kita Karena Kita Melalui Kajian Kajian Tim Kurikulum Dari Sekolah Kita Masing Masing Itu Kalau KAI 1 KAI 2 Yang Di Kurikulum K13 Kan Tau Tau Ada Di Dalam Kurikulum Tau Tau Ada Dan Kita Hanya Butuh Untuk Copy Pist Hanya Untuk Yang Di Struktur teladan Itu Benar-benar Kita Menentukan Menunya Sendiri Kita Mencari Sendiri Kita Meracik Menunya Sendiri Dan Kita Maka Kan Kalau Kemarin Yang Saya Coba Sampaikan Format Kepada Bapak Ibu Dan Suster Corvolius Keutamaan Nah Disini Kemudian Ada KD Indikator Kemudian Disini Ada Profile Pelajar Pancasila Maka Kemudian Format Ini Apakah Kemudian Kita Akan Menggitu Format Yang Ini Atau Kita Mendesain Sendiri Dirubah Rubah Yang Pasti Bahwa Minimal Ini Mewakli Semua Bahwa Di Dalam Struktur Teladan K1 K2 Untuk Versi Yang Kita Punya Itu Harus Ada Core Values Keutamaan Budaya Jadi Core Values Ketamaan Budaya Profile Pelajar Pancasila Kemudian Diterapkan Dengan Pemendik Nomor 20 2016 Nah Ketika Core Values Tentu Saja Kan Kita Sudah Beberapa Memunculkan Beberapa Core Values Nah Kemudian Core Values Masing-masing Core Values Itu Kita Breakdown Lagi Menjadi Keutamaan Budaya Ini Kan Sebenarnya Kalau Boleh Saya Sampaikan Bahwa Nilai-nilai Ini Diambil Dari Budaya Mana Dari Nilai Budaya Mana Dan Kemudian Nanti Terkaitan Dengan Pemenuhan Profile Pelajar Pancasila Seperti Apa Nah Dikaitkan Dengan Kuruk 2013 2013 Yang Di SKL Dari Permen Dikbud Nomor 20 2016 Ini Memenuhi Domain Apa Domain Afektif Sikap Atau Domain Apa Nah Ini Tentu saja Yang menjawab Kekhawatiran Kita Sesuai Tidak Ketika Akreditasi Nah Ini Sebenarnya Selain Kita Mendisain Kuruk Sendiri Yang Profile Pelajar Banyak Saya Dan SKL Permen Dikbud Ini Mengelinkan Mengkorelasikan Bahwa Yang kita Buat Ini Memang Acuanya Kesana Jadi Secara Sekolah Kita Sendiri Ataupun Pendidikan Di sekolah Katolik Ini Ketamaan Dan Budaya Secara Umum Memenuhi Standar Pendidikan Nasional Menjawab Akreditasi Menjawab Dari Dinas Pendidikan Ketika Dina Tanya Sesuai Tidak Dengan Kuruk Nasional Ini Profile Pelajar Pancasila Dan SKL Permen Dibudik Ikut Juga Menjawab Bahwa Yang kita Lakukan Itu Tidak Menyimpan Dari Ketentuan Tentang Pendidikan Nasional Seperti Nah Ini Kek 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 2 Nah Di Penjelasannya Ada Kan Bapak Ibu Tiap Kolom Core Value Ketamaan Lish Sharing Nya Belum Bagaimana Share Share Screen Belum Terlihat Di Kami Masih ABCD share screen Bapak begitu saya share Oh saya tidak share Windows ya saya share file Oh baik-baik saya sharenya share saya bersikir tadi share Windows share screen Baik coba saya coba share ini maka kemudian ini ya ya sudah-sudah sudah muncul Oke baik yang ini yang yang ABCD tadi ya Iya Pak Sekarang ABCD Bu Indri ya Iya Pak betul Oke baik sekarang yang ini mohon maaf ternyata saya share share bukan Windows sharing tapi file dunia yang saya buka nah eh di sini jadi astrup teladan tadi kan di sini ya struktur mata pelajaran dilubah menjadi struktur teladan maka struktur teladan ini kan sebenarnya pendudukan sikap KAI 1 KAI 2 itu maka formatnya kan core values keutamaan budaya sebenarnya makin di kalau kita kemarin core values keutamaan langsung KD ya indikator yang juga di dalam KD baru profil pelajar Pancasila pemuannya nah sekarang ditambahkan bahwa core values keutamaan itu itu pembangunan budaya mana diambil dari budaya mana diambil dari kutamaan mana diambil dari budaya mana yang berdasarkan dari sekitar akademi kemudian pemenuhan profil pelajar Pancasila yang bagian mana kemudian untuk pemenuhan permendiput nomor 20 itu pada bagian yang mana nah yang dua ini ini kan meng-sinkronkan untuk membuat kita supaya yakin bahwa ini juga memenuhi standar pendidikan nasional seperti itu nah kemudian yang core values keutamaan budaya ini kan ini kan kita ini kan desain yang punya kita yang mulai dari core values keutamaan budaya ini begitu nah penjelasannya disini penjelasan tiap kolom kan jelasnya core values yang dua itu keutamaan profil pelajar Pancasila budaya kita berkeluar rasa nah pindahkan ini semuanya di ini semuanya di naskah akademik Bapak Ibu sekalian nah kompetitas adalah pengetahuan keterampilan dan sikap minimal yang harus dicapai oleh siswa untuk menunjukkan bahwa siswa telah menguasai standar kompetensi kemampuan apa saja yang harus dimiliki siswa agar standar kompetensi dapat dicapai nah bedanya dengan indikator sebenarnya kalau indikator ini kan indikator keberhasilan jadi indikator berhasil misalnya anak mampu untuk mampu untuk bersikap adil maka indikator keberhasilannya anak bersikap adil dengan semua temannya itu adalah indikator keberhasilan seperti itu nah ini contoh yang contoh dari YPL utaman budaya profil pelajar Pancasila aspek KD indikator praksis moral nah pastu setelah Bapak Ibu itu yang saya sampaikan di awal jadi ketika ini berbeda dengan yang di sini ya kan per volume utama budaya profil pelajar Pancasila ini berbeda sebut teladan nah yang lima ini contoh nah ini contoh ini beda juga gitu kan ini yang core value nya ditaruh di atas 52.1 keutamaan kolom budaya profil aspeknya di uraikan disini KD indikator praksis moral nah kita mau pakai yang mana pertanyaan seperti itu nah seperti yang diseran oleh narasumber kan no box kita apakah kita padu antara mohon maaf antara yang disini dengan yang disini atau kemudian kita mau mendesain sebuah format sendiri oh ini tidak terlalu mewakili apa yang saya mau apa yang sekolah kami mau maka kemudian ditambahkan dengan aspek yang lainnya juga artinya tidak terlalu masalah gitu kan yang pasti bahwa sepertinya sudah saya sampaikan tadi bahwa dalam format ini harus mencerminkan ini loh apa yang kita punya bahwa nilai-nilai ini dikaji dari budaya keutamaan dan kemudian secara umum itu adalah core values kemudian ada juga pemenuhan kolom-kolom itu pemenuhan tentang pertama profil pelajar Pancasila kemudian SKL pemerintah nomor 20 tahun ini kan terkaitkan dengan SKL atau mau ditambahkan dengan ini indikator indikator praksis moral indikator keberhasilan lah silakan nah tentu saja untuk membuat eh apa namanya KD ini kan harus menggunakan seperti yang disampaikan tadi bahwa untuk membuat KD itu kata seru diawali dengan apa tadi ini KKO KD nya ya kan tujuan pembelajaran yang dicampai ini kan juga harus menggunakan level supaya bahasanya menjadi bahasa pendidikan dan mudah dipahami dan bisa mudah dimasukkan dalam sebuah naskah kurikulum kan ada KKO nya bisa menggunakan Bloom atau yang disederhanakan oleh Anderson atau menggunakan yang Crouchwall gitu Nah saya belum bisa terlalu banyak berbicara kaitan dengan ini Nah kalau dari YPL kan jelasnya Allah adalah kasih Nah saya nggak tahu ketahuan Allah adalah kasih keutamanya beda ngambil dari keutaman kalau keutamanya ya kalau disitu berarti iya hahaha ya utamanya adalah yang Allah adalah kasih keutamanya dari mana ya yang halaman ini ya ya halaman 17 Pak keutamaan denadus itu berarti Pak diambil halaman 17 ini yang percaya pada Tuhan nah ini ini 10 keutamaan nah mudah ini percaya kepada Tuhan gitu ya misalnya kita ambil salah satu ini gitu ya ya misalnya kita ambil salah satu ini nah keberatuan filosofi para apa maka filosofi para admin itu udah nanti bapak ibu itu juga iya kalau pelajar pelancasila kalau aku percaya ini benar-benar kritis tentu tidak nyambung nih ya benar-benar kritis kalau kita buat ini nah nanti tuliskan di dalam KD KD ini nanti akan kita masukkan di dalam pembelajaran masing-masing guru mata pelajaran kan seperti itu arahnya ada gambaran pastur setelah bapak ibu saya kira pelan-pelan lah nanti mungkin apakah kemudian kita bertahap yang pasti apakah kemudian kita sampai kepada bab 4 dulu karena dasarnya sebelum masuk ke sini bab 1 sampai bab 4 ini harus kuat gitu itu harus kuat sekali terus kuat dan kerjanya prosesnya panjang maka masih dikatakan ini tidak cukup hanya satu bulan dua bulan tiga bulan bahkan mungkin setahun baru ini selesai gitu kan hanya sambil berproses sambil kita berdiskusi sambil kita berjalan bersama yang pasti masing-masing ini tetap harus di 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 jalani gitu kan harus tetap di jalani jam 12 oh ya pasti terbapak ibu mungkin doa mohon siapa Bu Indi lah ya yang hati Bu Indi silahkan di Baik Baik Romo Suster Bapak Ibu mari kita berdoa Demi nama Bapak dan Ruh Kudus Amin Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Ruh Kudus Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu terpucilah engkau di antara wanita dan terpucilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria Bunda Allah doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati Amin aku ini hamba Tuhan tercedilah pada aku menurut perkataanmu Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu terpucilah engkau di antara wanita dan terpucilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria Bunda Allah doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati Amin Sabda sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu terpucilah engkau di antara wanita dan terpucilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria Bunda Allah doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati Amin doakanlah kami ya Santa Bunda Allah supaya kami dapat menikmati janji Kristus Marilah berdoa Ya Allah karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus putramu menjadi manusia surahkanlah rahmatmu ke dalam hati kami supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia demi Kristus Tuhan dan pengantara kami Amin Bapak dan Putra dan Bapak Kudus Amin Baik terima kasih Bapak Hidri Baik pastus terbapak Ibu Sampai disini mungkin ada masukan ada yang mau diseringkan ada yang mau disampaikan Bapak Bapak Pak Chris Ya silahkan Ya berkaitan dengan struktur teladan itu itu kan berarti ada korelasi korelasi antara baris-baris ya misalkan baris 1 mengenai core value ini keutamanya ini budaya ini profil pancasilanya ini nah berkaitan dengan SKL itu apakah kita harus mengambil semua SKL yang ada disitu atau cukup kita mengatakan domain efektif sikap ini Bapak berkaitan dengan SKL apakah semua SKL yang ada di Permendipun nomor 20 tahun 2016 itu kita akan masukkan kita sesuaikan dengan core value nya ya itu maksudnya Kak Bapak terima kasih iya baik Bu Indri artinya sama hanya dengan profil pelajar Pancasila sih jadi ketika misalnya ala dakasi dia memenuhi kriteria profil pelajar Pancasila apa beri mantap karena ketika kemudian ala dakasi kemudian dia di SKL itu memenuhi domain apa seperti itu kan oh begitu ya nah ketika kemudian yang terkambung ini memenuhi memenuhi yang ngetrend sekarang kaitan dengan PUP kaitan dengan kurikulum sekarang tujuan pendidikan nasional sekarang kan pemenuhan profil pelajar Pancasila kalau yang yang dulu kan apa yang kita tahu kan pemenuhan SKL ini nah maka itu harus memenuhi dua-duanya itu itu yang terjadi hanya kemudian ketika kita masuk pada contoh yang dibuat yang disampaikan ini nah ini menjadi tambahkan aspek itu kan ada aspek maka kemudian nanti yang indikator proses moral apakah kemudian nanti pada kolom yang berikutnya itu juga akan profil pelajar Pancasila kemudian di belakangnya disitu juga akan SKL ditambahkan dengan SKL dari permending mood itu nah itu kita yang akan yang akan mendesainnya begitu ya nah kenapa kemudian harus dibuat dalam KD ini ada keterangannya sepertinya sebentar nah ini sudah semuanya dibuat dalam sini kenapa harus dibuat dalam KD karena dalam perumusan KD itu kan harus ada kata kerja operasional kenapa kemudian menggunakan kata kerja operasional karena itu ketika kita menggunakan kata kerja operasional itu bisa diukur dalam instrumen penilaian seperti itu jadi kenapa harus menggunakan kata kerja operasional kan itu ada level kalau di belum kan ada level ya level misalnya nih kata kerja operasional coba saya share ya nah muncul ya muncul Bu Indri iya Pak muncul Pak oke nah maka kemudian disini kan ada kenapa kita butuh kata kerja operasional karena kan kita butuh yang namanya terukur dan bisa dinilai nanti maka disini ada C1 pemahaman aplikasi analisis sintesis evaluasi nah kita mau pakai yang mana silahkan ya apakah menggunakan kakao dari taxonomic bloom atau menggunakan yang sudah diseranakan oleh understand ini tapi yang pasti ini ranah kognitif mengingat memahami apa yang menganalisis mengavelasi menciptakan maka ketika kita maunya anak-anak itu sampai pada level C3 maka mengaplikasikan mengenal nah kenapa kemudian kita menggunakan kata kerja operasional ini supaya nanti kita bisa mengukur kemampuan anak-anak kita baik kaitan dengan kognitif kaitan dengan sikap dan seterusnya dan seterusnya gitu maka untuk KD tidak bisa kemudian sembarangan kita merumuskan ini tapi harus menggunakan level dari kata operasional ini gitu menggunakan kata kerja operasional ini saya belum sempat membuat sebuah saya maunya sih mau narasumber dan kita semua coba membuat satu gitu lah ya membuat satu mulai dari mungkin dari yang yang ini nah mulai dari kita mau pakai format kita sendiri atau pakai format ini satu keutamaan disini satu core value disini keutamaan apa kemudian budaya kita apa profil pelajar panjang kita apa kemudian dalam bentuk KD yang kita buat sendiri kemudian praksis moral atau mungkin nanti pembunuhan SKL standar kriteria apa untuk standar kelulusan nanti bisa terukur disini gitu kan atau mungkin nanti kita akan coba buat kemudian pada FGD berikutnya kita akan sampaikan kepada narasumber untuk diberikan masukannya karena intinya adalah disini juga pastat setelah Bapak Ibu intinya disini juga untuk bagaimana bisa menyusupkan nilai-nilai inti core value di dalam dalam kegiatan-kegiatan kita dalam pembelajaran kita itu harus disini harus disini ini yang menjadi pernik kecil tapi utama gitu jadi menurut saya apakah setiap keutamaan itu harus ada budaya yang mengikuti ya Pak ya apakah harus ada budaya mengikuti untuk setiap setiap keutamaan setiap profil pelajar Pancasila itu Pak harus ada budaya ini ini kan budaya jadi apakah setiap utama ini harus ada budaya yang mengikuti supaya nyambung dengan profil pelajar Pancasila karena kan mungkin juga untuk budaya ini kaitannya dengan benar-benar fitis kreatif ini saya rasa juga kadang-kadang ada yang tidak masuk begitu Pak apakah harus masuk semua ya jadi harus kita cari-cari sehingga bisa masuk antara keutamaan budaya profil aspek KD begitu ya Pak dengan SPL nya begitu karena untuk 6 6 6 apa 6 profil pelajar Pancasila itu kan mungkin tidak semuanya ada di sini Pak di bagian tidak ada di satu keutamaan gitu ya mungkin 6 pelajar profil itu bisa mencakup nanti di baru tercapai semuanya di beberapa nilai keutamaan gitu ya iya atau budaya mungkin tidak semua budaya kan bisa masuk untuk profil pelajar Pancasila seperti itulah contohnya Pak boleh nggak iya kalau misalnya sih atau Pak Chris Pak Chris ada yang tanya oh Pak Bawo mungkin itu yang budaya ini keutamaan itu kan diambil dari naskah akademik ya ya nah dari naskah akademik itu kan bisa muncul dari budaya bisa muncul dari santosanta bisa muncul dari apa sejarah ya dan lain-lain mungkin budaya di sini yang budaya di sini adalah bisa diganti dengan mungkin dari santosanta atau dari apa mengikuti dari naskah akademik itu karena nilai keutamaan dari 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 naskah akademik kan begitu terima kasih ya benar sekali Pak itulah makanya saya jadi khawatir sebenarnya saya tidak mau memunculkan ini gitu loh tidak mau muncul maka kemudian begini jadi ketika di sini kalau yang yang gambaran saya yang saya buat bersama dengan tim jadi ini core values kemudian keutamaan budaya nah keutamaan kalau memang mau digabungkan di sini keutamaan sekolah yang berasal dari santosanta kemudian sekolah kemudian budaya dan yang lainnya di sini ada tambahan yang lainnya jadi misalnya dalam mempunculkan core values itu Bapak Ibu dan Pastor kemungkinan menganalisa dari empat hal yang dikaji misalnya dan itu tidak bisa dipadukan jadi satu mungkin di sini akan ditambahkan bukan hanya bukan core values itu berasal dari budaya dan apa-apa tapi lebih beberapa hal hal itu mungkin Pak Boy yang yang saya yang saya tangkap ya iya iya Pak iya itu yang pastikan bahwa core values itu diambil dari kajian budaya kemudian beberapa hal yang lainnya begitu hanya dalam Pak Chris Pak Chris atau apakah mungkin apakah mungkin karena core values itu sudah lahir dari keutaman-keutaman yang selama ini ada dari hiasan masing-masing dari santosanta pelindung dari kajian budaya setempat budaya lokal akhirnya muncul core values itu apakah mungkin malah kolom budaya ini tidak perlu di dihilangkan tidak perlu ditulis iya sih sebenarnya itu kan kemarin menjadi dasar untuk munculnya core values apakah mungkin kolom ini hilang iya Sibu terima kasih Bu Lastri kalau saya kembali ke prinsip bahwa kita no box gitu kan maka kemudian bagaimana seperti yang saya sampaikan tadi yang pasti bahwa ada dua bagian kita akan meyakinkan kepada diri kita sendiri dan juga kepada kepada yang lainnya lah apakah mungkin kepada dinas pendidikan atau kepada Yayasan bahwa dua bagian bahwa ini core values core values yang sudah kita coba kristalisatkan dari beberapa kajian-kajian dan ini core values ini akan kita terapkan dalam dalam kurikulum ini untuk memenuhi pemerintah profil pelajar Pancasila kemudian permendiput atau kemudian praksis moral dan sebagainya yang berarti bahwa kita core values itu kemudian dibagi dalam keutamaan karena yang membuat kita bingung disini adalah kok disini ada keutamaan kok ada core values sementara core values itu kan kemudian akan diturunkan menjadi keutamaan-keutamaan seperti itu kan ya kok disini kemudian core values itu pemenuhan keutamaan pemenuhan budaya mungkin disini kalau boleh dikatakan core values kemudian disini apa nilai baik sekolah gitu lah ya disini nilai-nilai baik sekolah atau budaya baik sekolah budaya lokal kemudian bisa di dengan yang lainnya kan seperti itu tapi pada biasanya kembali bahwa ini bagian core values kemudian bagian untuk pemenuhan standar ataupun tujuan pendidikan nasional kalau mau ditambahkan dengan apa namanya pemenuhan tujuan sekolah kita ditambahkan lagi jadi disini tujuan pendidikan ataupun tujuan pembelajaran yang disebut dalam indikator keberhasilan artinya semuanya ini apa namanya iya kita sendiri yang akan mendesainnya yang pasti bahwa iya yang penting bahwa nantikan ujung-ujungnya akan disini bapak ibu sutra bapak ibu pastur nah disini dari semua itu ini kan kalau desain buku nantikan kaitan dan buku core value utama santosanta buku budaya ini kan eh dokumen pendukung nah sebenernya kan disini nih strategi implementasi ini bu ini yang akan kita buat apakah kemudian nanti dalam apakah kemudian nanti yang nilai-nilai inti tadi itu kemudian dimasukkan di dalam kegiatan intrapolikuler desain interaksional seperti apa apakah menggunakan project based dalam setiap mata pelajaran ini kan disini nanti kemudian menggunakan project based learning project based teaching nah yang terakhir menggunakan memenuhi critical thinking computational thinking dan kemudian itu harus masuk dalam extracurricular co-curricular non-curricular dan sebagainya itu nah itu kan yang mohon maaf saya agak ini yang disini kita kan hanya berkutat kaitan dengan bagaimana kita menolorkan bahwa nilai-nilai core values ini nilai-nilai core values ini 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 terjemahkan diterjemahkan dengan baik dalam bahasa pendidikan gitu nah nanti setelah setelah kita bisa dalam format yang kita mau oh ternyata ini lebih ke ini bagi oh ini ternyata kemudian nanti dalam pembelajaran oh ini nanti dalam kegiatan yang lainnya kan intinya seperti itu hanya memang eh formatnya ini yang memang harus no box kalau menurut saya seperti itu sehingga kita bisa bisa mendesain sesuai dengan kebutuhan kita dengan imajinasi kita dengan hal-hal yang mungkin akan kita bisa kita kembangkan begitu pastur sutur bapak ibu karena itu perjalanan masih sangat panjang sekali ini perjalanan masih sangat panjang nah kita memaknai perjumpaan kita dalam FGD-FGD ini pertama demi untuk pemahaman konsep sehingga nggak apa-apa ke-6 nanti bener-bener kita sudah paham gitu kan kalaupun nanti kita akan terbesar waktu sampai pada akhirnya nanti eh belum belum selesai juga untuk pemenuhan dokumen-dokumen yang kita butuhkan makanya konsep itu sudah kita pegang sudah kita pegang bersama sehingga untuk memenuhi kebutuhan real kurikulum kita di sekolah itu bisa dilanjutkan untuk kita proses kita berproses atau mungkin juga bapak ibu suster bisa membandingkan dengan eh rumusan KI rumusan KD indikator di gurukulum eh 2013 lah ya mungkin bisa di bisa dibandingkan dengan yang diserah juga gitu ya pak ya pak lanjut pak lanjut ya ya supaya kita sampai selesai saya kira untuk untuk ini no box tadi lah nah berikutnya kan tinggal intinya kan disini nih bagaimana kita membuat rumusan narasi tentang bahwa core values itu di dalam kadis buku ini dibuat sebagai buku induk sebagai salah satu sumber utama dalam menanam budaya dan indonesi spiritual nah ini dia kita harus membuat buku sepertinya ini ini nantilah pastur serba bapak ibu ya buku ini dibuat sebagai buku induk sebagai salah satu sumber utama dalam penanaman budaya dan indonesi spirituals jelas menuliskan konsep keterkaitan antara satu buku dengan buku yang lainnya core values core values core values dalam bahasa pendidikan ketahuan bahasa pelindung nah ini mungkin yang akan menjadi buku panduan implementasi core values inilah kurang lebih arahnya kalau buku mungkin terlalu inilah ya kalaupun minimal bisa modul lah kalau buku kan memang sudah menggunakan kaedah penulisan yang luar biasa kalau modul kan lebih ke lebih agak lingkas internal ya internal internal nah strategi implementasi kalau yang disampaikan Bruder kemarin strategi implementasi kan artinya kita membuat narasi menjelaskan di dalam saat implementasi bahwa beberapa nilai ataupun nilai-nilai core values itu akan yang sudah menjadi kade ya kalau sudah kita terjemahkan dalam bahasa pendidikan itu akan kita masukkan dalam kegiatan intrakuler berisi tentang penjelasan intrakuler kler notisitasi daftar petaka nah ini intrakuler klernya seperti apa intrakuler kan perlajaran wajib ya kemudian desain interaksional yang saya sampaikan di depan tadi pastis terbapak ibu dijelaskan tentang desain interaksional termasuk model-modelnya nah tadi kan desain interaksional itu tentu saja nanti akan berawal dari model gurukulum yang kita buat tentukan di awal nanti juga akan menentukan desain interaksional seperti apa menggunakan model gurukulum yang kita gunakan seperti itu project based ini kan sebanyak kan apa namanya kegiatan pembelajaran project based learning pembelajaran yang berbasis proyek dimana nanti masing-masing mata pelajaran ujung-ujungnya mereka akan menghasilkan suatu produk apakah produk itu bukan berarti bahwa produk itu harus berupa barang tidak produk itu berupa barang fisik yang ataukah itu berupa apa namanya alat peraga atau apa tidak tapi lebih bahwa project based itu bahwa mereka harus membuat sebuah karya itu membuat sebuah karya to project based nah skemanya seperti ini untuk kita membuat project based tentu saja yang harus dimaksudkan disana kan komposisional thinking ini nah ini harusnya bisa dipelajari pasti setelah bapak ibu terutrinya bisa dipelajari ini yang pasti intinya adalah bahwa bagaimana kita mengimplementasikan core value tadi nilai-nilai yang ada di core value tadi dalam kegiatan kegiatan kita di sekolah ekstra kurikuler dan sebagainya itu dalam ekstra kurikuler kok kurikuler non kurikuler saya kira itu pastur setelah bapak ibu ya paling tidak ada beberapa hal tentang bedah kerangkaan maskah ataupun dokumen kurukulum kita saya cukupkan ya untuk sharenya ya boleh bertanya boleh bertanya bapak boleh silahkan silahkan ibu mungkin masih melanggapi yang tadi ya berkaitan dengan strategi implementasi disitu kan ada intrakurikuler disini kan berisi tentang penjelasan intrakurikuler ya oke desain instruksional dijelaskan tentang desain instruksional terlaksa model-modelnya kedep yang di Jepang tadi berarti dipindahkan ke sini ya Pak ya begitu ya konteksnya ya lalu untuk project based artinya project based ini apakah cukup ini saja yang kita tampilkan dalam bentuk bagan-bagan itu lalu karena ini menyambung ke beberapa project based learning berarti kalian tanya dengan pembelajaran nah ini apakah kita cukup membuat narasinya atau karena kalau diminta disini jelaskan termasuk sintaknya lalu mengacu pada nilai-nilai apa ditanamkan ini mau dibuat narasinya cukup panjang lebar tampaknya Pak ya kalau lihat dari project based ini Pak Tentu saja Ibu kalau menurut saya kan begini pemahaman saya bahwa ini kan kurikulum kurikulum itu setidaknya paling enggak akan diperdemani bersama oleh guru-guru dan kita semua yang ada di sekolah maka seberapa komunikatif seberapa dokumen itu ini bisa memberikan informasi sejelas-jelas mungkin kaitan dengan pedoman kegiatan pembelajaran dan kegiatan persekolahan itu semaksimal mungkin diterjemahkan di sini di dalam dokumen guru-guru ini kan seperti itu nah kemudian kalau kita tadi itu misalnya dalam strategi melempetasi saya kira juga kita semua bisa mengembangkan bukan hanya sekedar menggunakan yang misalnya strategi melempetasi intrakurikuler misalnya ya intrakurikuler dan kemudian desain interaksional itu bukan hanya menggunakan project based saja project based saja jadi artinya project based learning mungkin bisa ada ada apa ya problem based learning nah itu semuanya kan kita yang ini nah untuk supaya guru-guru nanti dan kita semua bisa memahami apa sih kita harus menerapkan dalam dalam pembelajaran kita masing di sekolah ini guru-guru semua berani bahwa kita harus menerapkan salah satu alternatif project based learning nah maka kan ketika guru membaca ini kita membaca ini oh ternyata ini loh oh ini loh definisinya oh ini loh cara-caranya bagaimana oh ini step-stepnya apa yang dicapai kita sendiri nah sekiranya misalnya ini dibuat dalam dokumen yang berbeda misalnya project based learning ini akan dijelaskan pada dokumen yang berbeda silahkan gitu kan yang pasti bahwa ketika guru kita semua coba untuk memahami ini pasti ini bisa sangat komunikatif dan mudah dipahami gitu nah ini kan sebenarnya kan bukan hanya project based learning saja mungkin bisa 611.2 611.3 silahkan apa yang mau ditembangkan akan mau dikembangkan disini nah ini kan prinsip-prinsip tentang tentang bagaimana mendesain mendesain sebuah intrakurikuler kan ya dalam sebuah intrakurikuler kan dalam diterapkan dalam bidang dalam apa gitu kan seperti itu Indri pokok sedetail yang kita bisa mampu lah ya karena ini nanti siapa tahu nanti kan ya kita membuat ini 2-3 tahun kan kita nggak tahu nanti mau di bawa kemana kan sama yayasan nah kemudian ketika kemudian apakah menjadi guru nah gitu kan otomatis ketika nanti yang menggantikan kan oh ternyata membaca dokumen ini mereka bisa paham tapi kemudian kalau misalnya hanya poin-poinnya saja pro project based learning itu nggak dijelaskan secara detail ini apa project based learning maka kemudian akan menjadi information gap ataupun ada jeda informasi yang tidak tersampaikan gitu ya 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 baik baik bapak kerangka itu sekali lagi tentu saja acuan kalau Mas Heri bilang jangan dikurangi tapi kalau dikembangkan silahkan ditambah silahkan jangan dikurangi tapi kalau ditambahkan silahkan seperti itu prinsip kerangkanya ya prinsip kerangkanya semuanya itu ya mulai dari bab 1 bab 2 bab 3 bab 4 dan sebagainya itu jangan dihilangkan tapi kalau mau ditambahkan silahkan kenapa? karena itu kaitan dengan bagaimana nanti mengkorelasikan antara kuripulum kita dengan aturan-aturan tentang perundang-undangan terkait dengan sistem pendidikan nasional dan sebagainya itu panjang memang perjuangannya saya pun untuk memahaminya sepertinya pelan-pelan lah ya nggak mulai pelan-pelan tapi yang pasti tetap diproses dijalankan prosesnya dan dimaknai masing-masing tahapan proses itu sehingga ketika program ini sampai Desember nanti selesai hanya kegiatan kita untuk mewujudkan kuripulum ini harus tetap jalan sehingga kita bisa mempunyai pertemuan kaitan dengan konsep-konsep itu Pak, ini memang harus jadi di Desember ya Pak? Saya nggak tahu kalau itu Bapak omong itu saya langsung tambah terdek yang perhatikan kaitan dengan kurik setelah kita kuliah umum artinya setelah itu beberapa waktu harus jadikah ini walah-walah kalau melihat dari apa yang sudah berjalan Bu Lastri naskah akademik kan kita sudah berdarah-darah dan sekarang kita sudah diminta untuk mengumpulkan gitu kan hanya kemudian kembali kepada kepada prinsip bahwa seberapa standar seberapa baku itu kita yang tahu begitu ya seberapa standar seberapa baku ini yang kita yang benar-benar tahu kalaupun naskah akademik oh ini sudah benar-benar mencerminakan dengan kondisi yang sekarang itu sudah benar-benar mencerminkan dan ini menjawab kebutuhan kami ya itu gitu kan nah nanti kaitan dengan dokumen kurikulum diprosesi saja dan nanti pasti juga akan akan di karena ini adalah program kegiatan tentu saja ada tagian-tagian yang harus digumpulkan berupa naskah-naskah dokumen-dokumen dan sebagainya gitu kan kalau yang untuk yang dokumen kurikulum itu tentu saja dalam waktu 2-3 minggu ini tidak akan bisa untuk membuat sebuah naskah kurikulum atau dokumen kurikulum yang benar-benar nanti akan kita gunakan gitu kan maka kemudian kita prosesi tagian-tagian kita coba untuk penuhi tapi jangan lupa bahwa itu tentu saja tidak ideal untuk kita hidupi menjadi kurikulum sehingga proses untuk membuat kurikulum yang sebenarnya itu tetap harus dilaksanakan dan tetap harus diproses lebih lanjut lebih lagi gitu karena kan kemarin disampaikan bahwa untuk membuat kurikulum itu tidak cukup hanya dengan waktu 1 2 3 bulan tapi mungkin setahun paling cepat 6 7 bulan baru selesai gitu kan itu pun apakah mewakili kita atau tidak belum tahu juga gitu kan itu mungkin Bu Lastri itu mungkin Pak Chris Maaf mungkin mau bertanya lagi ya Ibu mohon maaf saya ada sedikit gangguan oh iya saya mau tanya berkaitan dengan SKL ini saya tentu coba buka SKL SKL ini kan ada yang mencerminkan pengetahuan ada yang mencerminkan sikap ada yang mencerminkan petampilan ya nah ketika tiga ranah ya nah ketika kita masukkan itu di kolom ini berkaitan dengan tadi ada SKL-SKL itu ya struktur teladan core value itu itu kan berarti yang kita ambil cukup sikap ya Pak ya itu kan dikatakan domainnya efektif sikap ya berarti Pak ya oke Pak ya yang SKL ini ya iya jadi ada ada dua berkaitan kan kalau struktur teladan itu pada halaman 17 Pak halaman 17 itu kan berarti kita ambil SKL-nya domainnya sikap tinggal kita nanti melihat kira-kira ini masuk ke mana masuk ke core value-nya ya oke kan iya benar-benar Ibu oke nah kalau kita lihat dari yang supermannya itu kurikulum kaitannya ini S.A. Curriculer S.A. Curriculer itu Pak itu kan halaman 30 kalau Bapak masih buka ininya file-nya halaman 30 itu terkait dengan S.A. Curriculer ini kan juga masih ada yang harus dikerjakan ini ada SKL-nya ada KD-nya kurikulum halaman berapa Ibu? halaman 30 Pak halaman 30 ya benar nah itu kan masih ada yang punya PR lagi kita untuk menentukan KD dari setiap S.A. Curriculer ya itu ya kalau tidak kalau saya tidak salah artinya kan begini Ibu jadi jadi semua keutamaan ataupun dari core values itu kan nanti tidak mungkin semuanya akan bisa dimasukkan dalam pembelajaran maka kemudian oh mungkin KD ataupun core values ini yang diterjemahkan dalam KD ini akan masuk dalam kegiatan rutinitas sehari-hari misalnya maka dia masuk dalam non-curriculer kan gitu doa angelus kemudian doa pagi tiap hari itu kan masuk ke non-curriculer ya oke nah kemudian ketika nanti ada eksklu pramuka misalnya maka kemudian ada beberapa nilai keutamaan ataupun core value yang nanti akan dimasukkan dalam eksklu pramuka begitu kemudian ada juga nanti dalam eksklu yang lainnya kerjasama misalnya daya juang misalnya itu kan nanti dalam eksklu yang lainnya dalam eksklu basket itu harus dimasukkan di eksklu yang lainnya berkaitan dengan kerja tim kebersamaan nah itu itu oh berarti kade ini kade core value berarti pak ya kade dimaksudnya kade-kade core value ya iya ibu oke nah kalau berkaitan dengan SKR berarti kita sesuaikan jadi misalkan di eksklu ini berarti eksklu ini banyak kepada sikap begitu ya atau nanti kita bisa lihat sendiri bahwa ini mau dimasukkan ke mencerminkan sikap mencerminkan pengetahuan atau mencerminkan ketampilan berarti kita nanti sesuaikan gitu ya pak ya untuk yang ekstra kurikuler kok kurikuler iya benar begitu ya oh iya iya oke baik-baik pak terima kasih benar-benar maka kemudian yang berudur waktu paparkan kan kemarin untuk implementasi strategi implementasi core value dalam kegiatan sekolah ini kan yang dipilihkan integrated kemarin kalau seterusnya berubah disampaikan jadi yang mereka yang kolaborasi jadi ada kegiatan yang otonomi ada kegiatan di pembelajaran ada kegiatan yang kok kurikuler non kurikuler segala macam itu kan ada 4 kemarin kalau tidak salah apa kemarin yang otonomi otonomi itu artinya bahwa core value ini akan diajarkan dalam kegiatan yang tersendiri misalnya satu sekegiatan core value ini akan diterapkan dalam satu kegiatan saja pelajaran misalnya pelajaran budi pekerti ataupun pelajaran ke ke budi muliaan misalnya nah itu hanya satu itu itu hanya satu kegiatan itu sementara yang keempat kemarin kan integrasi dari semuanya gitu jadi bisa bisa nanti misal ditambahkan satu mata pelajaran mengambil menambah satu mata pelajaran menambahkan satu mata pelajaran untuk menanapan profile itu bisa kemudian dalam pembelajaran bisa dalam kegiatan kokurikuler bisa ekstrakurikuler bisa non-kurikuler bisa jadi semuanya bisa dimasukkan di dalam kegiatan itu jadi bukan hanya satu saja tapi lebih pada semua kegiatan yang ada di sekolah seperti itu integrated ya ya integrated ya ya integrated sorry integrated kalau gak salah terintegrasi dalam semua kegiatan di sekolah seperti itu baik pastor sister bapak ibu kurang 20 menit dari jam 1 apakah kita cukupi dan sudahi dengan cekatan bahwa nanti ketika FGD berikutnya di tanggal berapa ya FGD 2 itu tanggal 20 tanggal tanggal 8 Desember ya iya 8 nah tanggal 8 Desember nanti tentu saja sudah ada progres kaitan dengan dokumen kurikulum syukur-syukur sudah menentukan sampai pada beberapa bab lah kalau ini kan sebenarnya untuk bab sampai dengan bab 4 itu kan ya mohon maaf kita refleksikan ambil ambil comot-comot-comot hanya untuk menyamot-comot memang harus ada refleksi dan diskusi bersama dengan tim baru kembiran masuk ke bab 5 itu baru masuk ke apa struktur teladan yang ya struktur teladan itu nah struktur teladan coba kita buat sambil nanti pada FGD yang berikutnya tanggal 8 itu kita akan coba presentasikan satu-satu dokumen akademiknya sehingga nanti kita bisa berdiskusi yang lebih utuh lagi dengan para narasumber karena terusan saja memang karena konsep no box tadi itu sehingga kita tidak bisa memberikan hal yang bagus seperti apa walaupun saya sudah ada konsep-konsep konsep-konsep tentang tentang apa itu format-formatnya tapi kan kita no box merdeka kita jadi tidak bisa kemudian nanti itu disampaikan yang pasti Bapak Ibu sekalian lah yang pasti untuk kerangka itu jangan dikurangi tapi lebih untuk bisa dikembangkan dan bisa ditambahkan begitu baik Pastor Bapak Ibu apakah kita mempendebani apa yang dicampaikan oleh Mas Adi tadi tidak harus sampai pada jam 1 tapi pun demikian kita sudah sampai jam 1 begitu boleh lah Bapak boleh ya seperti ini juga karena memang berapa ada di gimana apakah ada pertanyaan yang lain ya apakah kemudian ada yang lain kalau memang tidak mungkin kita sudahi karena memang brainstorm kita untuk curah gagasan juga sudah luar biasa ya kalau memang seperti itu untuk panitia ataupun PIC-nya di ruang virtual ini apakah ada dari teman-teman Ismaya person in charge PIC atau yang berbuka hari ini atau ada ada ya baik Pastor Bapak Ibu maka kemudian kalau memang kita cukup dan sudahi maka kemudian kita akan akhiri pertemuan kita yang pasti proses itu harus tetap berjalan apakah kemudian nanti yang untuk POP ini atau kemudian nanti menyesuaikan dengan yang dibutuhkan benar oleh sekolah itu proses itu harus dijalani dengan baik nah kaitan dengan efeket hari ini atau coaching hari ini saya mohon maaf ketika mungkin ada beberapa hal yang belum bisa dijelaskan dengan baik yang pasti kita masih sama-sama berproses Bapak Ibu dan Pastor dan ketika mungkin ada penjelasan yang kurang pas mau nanti dikoreksi ya dikoreksi bersama-sama untuk tidak diberdomani artinya kita berprinsip sama dengan pencuri yang mengambil sendal di masjid ambil yang baik kemudian tinggalkan yang tidak baik kan seperti itu artinya jangan kemudian yang tidak baik didiamkan saja kemudian diberdomani tidak tapi lebih bahwa kita saling memberikan koreksi dan saling memberikan masukan tentu saja remah-remah roti itu berserakan di mana-mana sehingga untuk menjawab menjelaskan yang ini menjawab yang itu menjelaskan yang itu tentu saja remah-remah roti mana yang kita gunakan itu belum padu nah kita dalam proses masih seperti itu saya kira itu kemudian ketika ada hal yang mungkin dalam tutur kata dan saya sampaikan ada yang kurang pas pastur seterus Bapak Ibu secara pribadi saya mohon maaf untuk itu waktu kami kembalikan kepada TIC dari Ismail dan persilakan oh ada ya baik terima kasih Mas Lawan ya Mas Lawan ya ya terima kasih telah menjadi post yang luar biasa dalam kecintri hari ini saya mungkin sudah lupa Romo Banda Suster saya Romo Suster itu Bapak saya sebenarnya saya di apa namanya OHA di yang di selanjutin sebelah Suster tapi kebetulan ini tadi dengar manggil-manggil ya saya datang ini ke ruang ini kalau pun suatu maaf mas ya dari kami dari Panisia di Google Classroom telah di kepalat sekolah kami juga memposesi apa namanya dua penugasan yaitu pengumpulan ini maskah asad unik dimana penumpulannya pada tanggal 9 di penumpulan penumpulan kedua adalah pengumpulan maskah durekulum yang kita akan ditentangkan apa namanya ada penumpulannya itu pada tanggal 24 Desember alamat ya 24 Desember tetapi sepertinya akan terjadi dinamika terbaru hasil dari kemarin dari Jakarta kemudian terkandakan yang terhubungan dengan DGT yang ada tergeseran lain tapi kalau mengharap keser lagi yang menghormati maklumi pada setidaknya untuk cara pertinan hidup satu yang ada di tanggal penumpulan tidak jelas Pak suaranya suaranya seperti dari beberapa sumber suaranya suaranya seperti dari beberapa sumber ini mungkin ada ada juga dari samping ya Pak ya tidak hanya suara Bapak yang masuk oh gitu ada suara lain yang masuk ya ya ada ada apa back soundnya seperti ya Mas kalau sekarang gimana sekarang lumayan oke baik saya ulangi saja informasi terakhir tadi bahwa ada dua penubiasa yang pertama itu di apa namanya pengumpulan naskah akademik di tanggal 9 November kemudian yang kedua pengumpulan naskah kurikulum di tanggal 24 untuk sementara itu untuk yang naskah terlebih kemungkinan untuk terubah sepertinya kecil tanggalnya tetapi kalau yang naskah kurikulum ada kemungkinan bergeser karena kan di akhir tahun kami ditimpul juga untuk kelaporan ke kegerjian apapun bentuknya pastikan kami harus mempertanggih jawabkannya begitu kira-kira itu aja informasi dari kami untuk selanjutnya mari kita tutup kursi klinik hari ini dengan berdoa kami mohon kesediaan yang biasanya menjadi moderator namun sekarang menjadi peserta kepada Sister Luciana Wow mohon kesediaan untuk menginjur mohon Sister Luziana Apakah monitor Sister Luciana Apakah monitor Ya Mohon kesediaan Sister untuk memimpin doa penutup kita siang hari ini Oh iya Terima kasih Pak Chris Terima kasih Pak Dani dan rekan-rekan semua Mari kita bersatu dalam doa dalam nama Bapak dan Putra dan Ruh Kudus Amin Puji dan syukur kami aturkan kepada-Mu Bapak yang maha baik atas berkat-Mu yang boleh kami alami di sepanjang siang hari ini Engkau telah bersama kami dalam pertemuan FGD kami pada hari ini semuanya itu ya Tuhan bukanlah kekuatan kami melainkan belas kasih-Mu kepada kami berikan kami semangat agar kami boleh melaksanakan tugas-tugas kami sesuai dengan kehendak-Mu dan kami mohon berkamu untuk para narasumber kami dan seluruh panitia semoga engkau ya Bapak senantiasa memberikan kepada mereka kekuatan dan kesehatan sehingga mereka tak henti-hentinya tak bosan-bosan yang tetap mendampingi kami dalam mengikuti kegiatan POP ini jika kami puji ya Tuhan kini dan sepanjang masa amin dalam nama Bapak dan Putra dan Ruh Kudus amin terima kasih Suka Nusiana terima kasih Maklawar terima kasih Suka Romo terima kasih Pak Dhani terima kasih Pak Pak Tersambanun Mas Dhani Pak Tersambanun Pak Tersambanun Bangkar sampai ketemu di SGD berikutnya Suster Lusia sampai ketemu Pak Chris dengan dokumen kurikulumnya ya sedang berjuang menyusun dokumen kurikulumnya Pak Chris di SGD berikutnya di SGD berikutnya